Jakarta Barat, mana suaranya? Tahu gak sih Besti, di Jakarta Barat, tepatnya di Meruya, ada warung makan yang punya menu-menu persembelan membunca, yaitu teras Cakboyo. Sekarang Alden dan Angie mau cobain menu-menu Endul di sini. Kira-kira ada menu apa aja Besti yang bakal dicobain Alden dan Angie? Sore-sore gini tuh, kita enak cari makan, biar kalian gak usah bingung ya, kita cariin, kita kasih referensi untuk Besti-Besti di rumah, untuk sore-sore menjelang malam itu makan apa sih? Nah, apalagi buat kalian yang tinggal di Jakarta Barat, langsung bisa didatengin di daerah Meruya, ya. Bikin lapor, lapor terus! Ini dia Besti, sambal bakar cumi yang spesial di sini. Jadi, tim teras Cakboyo ini udah nyiapin stok sambal cuminya dari pagi Besti. Jadi, kita tumis-tumis dulu sedikit, supaya panas dan setengah mata. Lihat deh Besti, potongan cumi dan percabayannya memuncah banget kan? Aromanya pasti dekat. Kecium sampe situ kan? Setelah itu, kita taruh di piring tanah liat untuk kita bakar. Terus kita bakar di api yang udah menyala. Uh, keliatan banget kan Besti? Gemercik sambalnya udah panas gini. Kalau udah, sekarang waktunya dicicip sama Alden dan Angie Besti. Paling suka makanan sambal-sambal gini dengan konsep temanya tuh teras-teras gini. Dan sekarang Alden pulang kampung. Pulang kampung, udah kangen sama sambal ya. Di depan kita ini ada cumi, ini sambalnya tuh sambal bakar. Ini cumi sambal bakar. Sikat Best. Dan dia cuminya ini bukan cumi besar, dia pakai cumi asin. Caru ke nasi Best. Ini kelihatan ya, dicampur ya pakai cabainya tuh cabai merah sama cabai hijau. Aromanya dong. Nasi sepi sebelumnya pengen cobain dulu. Ah, takut! Nyaman jadi menurut aku. Dari cumi asinnya enak dipaduin sama si sambal bakar ini ya. Sambal bakar ini pedas ya. Dia kayaknya dicampur rawit hijau, rawit merah. Tapi bawangnya Besti banyak banget. Jadinya ada gurih-gurih dan juga ada sentuhan-sentuhan aroma bawang. Wuh! Haduh-huduh Besti. Perpaduan yang cocok banget dari cumi dan juga sambalnya. Sekali dua kali gigit, bener-bener langsung secandu itu buat dinikmatin. Cuminya juga lembut dan kenyal banget pas masuk ke mulut. Emang boleh sempuk itu Besti? Pake daun singkongnya, nah. Ijo-ijo ya Besti ya. Cak pedas, Cak. Pamper food. Buh, campurin sama cumi. Wok-wok. Pedasnya tuh naik terus tapi nagih ya. Atau sampai puluh nyelapan. Ah! Untuk menu selanjutnya, sambal kulitnya. Pertama-tama kita siapin sambal matengnya kita oseng-oseng dulu Besti. Abis itu kita taruh ke piring tanah liatnya untuk dibakar. Kita bakar dulu sambalnya. Sampai muncul gemercik-gemerciknya kita tambahin kecap di atasnya. Sambil menunggu, waktunya kita goreng kulitnya di minyak yang udah panas ini Besti. Kalo udah mateng, waktunya kita taruh kulitnya di atas sambal yang lagi panas-panasnya Besti. Setelah itu, siap deh buat disajiin. Wuuuuh. Mamam. Hah, mau ke sini lagi gak? Ini ada kulit nih. Ini sambal kulit bedanya. Kalau ini kulitnya di pinggir-pinggir. Jadi kita bisa colek-colek. Gak kayak si cumi yang udah dicampur. Tapi ini sambal bakar juga keliatan beda ya. Mungkin ini dia pake sambal merah doang. Kawit doang. Coba dulu. Dipake kulitnya, kulitnya dulu ya. Tolong. Tes kriuk. Tes kriuk. Oh. Kedengeran sama sini si Alden makan. Wuju udah pake sambalnya ya coel-coel. Kulitnya enak. Enak. Sambalnya gak sepedes ini, Dan. Gurusnya keluar banget dan agak manis sedikit. Bener ini kayak sambal merah gitu aja terus ditarokin ya. Karena dari si tepung kulit gorengnya ini. Dia udah ada bumbunya ya. Enak. Jadi gak cuma sekedar tepung. Tapi dia udah dibumbuin juga. Kulitnya yang gurih dicampur pake sambal yang pedes ini. Beneran seendul itu besti nikmatnya. Walaupun pedes juga ya. Ini pedes juga. Tapi enak lagi. Taburin Alden. Taburin. Taburin. Tuh. Dan sekarang aku mau kasih jeruk. Karena di sini dikasih jeruk ini ya. Enak banget. Dikasih jeruk limau ya. Lebih wangi. Lebih ada wangi jeruknya. Segar juga asum-asum. Aduh duduh. Ini kalo dicampur cumi kulitnya makin gak bisa stop ngunyah deh besti. Besti-besti dijamin bakal nambah nasi terus kalo makannya seendul ini. Ini menurut aku lebih asik. Lebih asik lagi ini. Cuminya kan dia lebih dominan ini ya. Rasa gurih. Gurih. Bisa dicampur pake kulitnya. Oh jadiin satu boleh. Iya kan. Paham. Kasih paham Alden. Kebayang gak tuh rasanya ya. Tuh. Lihat. Tok 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 tok. Minca kalang. Di sini gak cuma nasi-nasian ya. Gak menghabiskan nasi. Tapi di sini juga menyediakan mie ya. Di sini mie nya tuh juga lumayan unik menurut tau. Karena dia dikasih toppingnya ini. Cakalang. Cakalang. Cakalang apa besok? Ya cakalang lah. Ini di depan mata. Dan cakalangnya ini bukan cuma daging cakalang biasa. Tapi dia di asepin besti. Jadinya harusnya ada aroma-aroma smoking. Pongsi. Huuuh. Enak banget. Cakalangnya agak manis sedikit. Hmm. Kita coba cakalangnya. Hai. Nah besti. Biar makin lengkap. Aldi dan Enji juga cobain bak mie cakalang. Ya nih besti. Dan bak mie nya tuh varian yang agak keriting gitu ya Den ya. Tuh. Benar. Bak mie nya sendiri juga enak ya. Dia keriting tapi juga kenyal pas. Tekstur mie nya yang keriting. Ditambah aroma cakalang yang smoky ini. Jadi nikmat abis. Itu bak mie nya besti. Dan pas ini. Pakai cakalang yang udah disuir. Jadi setiap makan mie nya tuh ke bawah si cakalangnya. Dan sambal-sambal disini tuh juga pedes-pedes. Menurut Enji ya besti. Alden kalau kita makan si bak mie cakalangnya ini. Memang harus semuanya diaduk. Karena si mie nya plain gitu ya kan. Benar diaduk. Bukan yang dibumbuin macam-macam gitu besti. Jadi biar tos remoti dari si bumbu cakalang itu kan. Dan cakalangnya ini disuir-suir walaupun disuir-suir. Dan kayaknya udah dimasak ya. Dia gak terlalu yang kering. Jadinya tuh keras-keras. Keras betul. Dia masih tekstur daging ikan gitu loh. Hmm berasa. Cakalang yang disuir-suir juga bikin gigitnya makin gampang besti. Gak perlu effort lebih. Aduh duduh. Ini sih menu disini semuanya Endo Endo Besti. Langsung kita kasih penilaian Alden. Let's go. Kita kasih penilaian untuk teras Cak Boyo. Yang ada di merugia Jakarta Barat. Penilaian dari Bikin Lapor adalah. Adalah. Bikin Lapor April. Bikin Lapor. 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 Bikin Lapor.